Meski berada di daerah yang minim fasilitas, namun SMP Negeri 1 Ilaga Kabupaten Puncak tidak mau kalah dengan daerah lain. Pelan tapi pasti, pemerintah Puncak mulai menata pendidikan. Salah satunya, yaitu berhasil menyelenggarakan Ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer 2024. Ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer merupakan program evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air. Ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer menarik perhatian dari Pejabat Bupati Kabupaten Puncak Nemu Tabuni di mana Nemu langsung melakukan pemantauan pelaksanaan ujian tersebut di SMP Negeri 1 Ilaga pada 10 September 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Puncak Nemu Tabuni mengapresiasi guru-guru yang meskipun terbilang minim, jaringan internet, serta fasilitas pendukung yang seadanya namun dengan semangat yang tinggi tetap melaksanakan ujian ANBK. SMP Negeri 1 Ilaga, kami mulai sapa memberikan semangat buat anak-anak sekolah mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Ada beberapa hal yang kami ketemu, banyak kendala ya. Ada kendala ini juga terdapat di guru-guru, kemudian masalah fasilitas. Ya saya lihat di sekolah-sekolah kurang adanya fasilitas yang memadai baik dari kursi meja. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak, Enos Murib, menjelaskan, asesmen nasional berbasis komputer tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu pendidikan di setiap sekolah di Indonesia. Masyarakat sendiri tidak bangun pendidikan itu mulai dari keluarga. Karena segi aturan, 70 persen pendidikan itu dibangun secara terkeluarkan di dalam keluarga, kemudian 30 persen itu di sekolah. Kemudian faktor yang kami alami di sini, yang satu itu, yang kedua, itu kami punya SDM di puncak. Untuk diketahui, asesmen nasional berbasis komputer menilai beberapa hal, yakni literasi, numerasi, karakter, kualitas proses belajar-mengajar, iklim, satuan pendidikan. ANBK juga menggunakan tiga instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. Konalia Mudumi, ANJFura, melaporkan.